Akhir tahun, Polri mengadakan evaluasi hasil kerjanya selama setahun. Di tahun 2017, kasus narkoba, terorisme, kejahatan dunia cyber, dan pilkada serentak jadi sorotan utama Polri. Polri mengklaim kasus kejahatan narkoba selama tahun 2017 mengalami penurunan. Salah satu pengungkapan terbesar yang dilakukan Polri adalah penyitaan satu ton sabu selundupan di Anjir, Banten. Selain kasus narkoba, Polri juga mengungkap sejumlah kasus terorisme dengan menangkap 172 pelaku. Saat ini Polri akan bersiap mengamankan pilkada serentak di tahun 2018. Instruksi saya untuk masalah terorisme ini, lakukan gerakan secara silent, dan kemudian lakukan gerakan-gerakan preemptive strike lebih banyak. Jadi, lakukan tindakan sebelum terjadi peristiwa. Ini, oleh karena itu kemampuan deteksinya harus kuat sekali. Ini membutuhkan satgas yang kuat juga. Kemudian membentuk direkturat khusus untuk masalah cyber, saya memperkuat tiga lini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.